Jam 11.30, pasti ya tamang gedor-gedor Halo guys, balik lagi dengan aku Sekarang aku makan di kosan lagi Dari kemarin jalan-jalan way Di luarnya, sekarang kita disini dulu Aku tadi udah bikin Chicken, sebetulnya ini aku bikin Tapi si sambalnya beli Beli sambalnya doang, satu bungkusnya Rp3.000, aku beli 3 bungkus Dan ada lalapanya juga Tapi gak banyak lalapanya Ini ada jagung muda doang Ada kerupuk, dan satu lagi yang spesial Bola-bola nasi Tapi ini tes sinori Nah, ini yang kayak gini Jadi dibejak-bejak Harusnya kan yang lembut Ini yang kayak gini, gak apa-apa Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu Amin Ini tadi aku udah cuci tangan Tapi kering lagi guys, tapi masih bersih Sekarang kita langsung makan yuk Sebelum makan, kalian siapin makanan juga seperti biasa Biar kita sama-sama makan Selamat makan guys Yuk makan bareng Bismillahirrahmanirrahim Ini pakai rumput laut yang pedas juga Jadi semuanya pedas kecuali jagung yang kerupuk Baru-baru-baru-baru-baru-baru Chicken bikinan sendiri Cipungnya tegas Tapi enaknya Rasa nama Lebih enak dari chicken yang beli Soalnya ada pedas-pedasnya Dikasih cabai pas bikin chicken natnya Di tepungnya Di tepungnya Tapi ini malam-malam Tapi aku pengen cerita Mencerita pesan ini mah Cerita jangan ya Ini mah Cerita hampir Mendekati horor Kita ceritanya mulainya Nah Kan kemarin tuh aku keluarnya Aku kan sekarang kos disini tuh sama Uhti Uhti ai guys Aku tuh tinggalin dia Pas maghrib-maghrib Aku kan bikin video dulu tuh Keluar dulu sebentar Terus aku bilang ke dia Siap-siap Buat kita beli baju gitu kan Dia tuh mau ngelamar kerja Harus punya baju yang warna Yang kemeja Nah pas Dia siap-siap Merennya udah kesenangan Aku kan disana lumayan Nggak lama-lama banget sih Setengah jam Sejaman merenan adanya guysnya Nah tiba-tiba Ada yang gedur-gedur pintu Kata si Uhti Dia tuh udah kesenangan guys Pas dibukain Aduh nggak gedur-gedur pintu teh Dilihat kanan-kakiri Nggak ada siapa-siapa guys Aku keinget Pas sebelum Si Uhti datang Pas Mama pulang Geningan Nah kan Mama pulang tuh Jadi dari jarak Mama pulang Ke si Uhti datang tuh Sekitar semingguan Mereka Semingguan mah ada guys Dari jarak Mama pulang Uhti datang teh Nah pas Seminggu itu teh Kan aku tidur disini Sendirinya guysnya Sama kayak gitu guys Ada yang ngedur-gedur Aku redaknya Ngeri tanah Cuma Kan disamping Kamar aku mah Bukan kamar Samping sebelah kirimannya Jadi tangga darurat Nah di tangga darurat Eta-ta Dgedur-gedur guys Aku teh Aku mikirnya Kemudian Cuma Eta-ta Suara tiluhur Apa emang Di tangga darurat Gitu nya Tapi Tidak emang Jelasnya di tangga darurat Soalnya kan aku tidur Di tembok Pas tangga darurat Gini ya Jadi Ini aku Tidur Jadi Nempel ke tembok Sampingnya tangga darurat Nah Gedur-gedurnya Kesitu guys Pertama Aku teh biasa aja Gitu nya Aku berpikiran positif Gitu nya Itu teh Berlangsung Setiap hari Sampai Uhti kesini guys Jamnya tuh sama Pasti weh Ngegedur Nah teh lewat Jam 11 Jam 11 Setengah 12 Pasti ya Tama ngegedur-gedur Kayak gitu Kadang mama tuh Waktu Sama aku mama kan Ditinggalin tuh Ke belanja Waktu itu teh Belanja buat sayur-sayurannya Kata mama teh Mama lagi Solat maghrib disini Ternyata dari atas tuh Kayak drum ngegerlinding Dring 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 Kayak gitu Geningan Itu mah Pas mama lagi Solat Solat maghrib Sorang gelinding 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 Mamatnya fokus Weh solat Nah pas Di pertengahan Solatnya Solatnya Makin kenceng Suara ayano Ngegeser-geser meja Suara Geglindingan Suara ayano Jalan Kayak gitu Wehnya Mamatnya lagi Solat Semu-semu gemper Kata mama teh Soalnya Jadi gak fokus Gitu buat solat Pas suara itu Teh Mamatnya udah beres Weh solatnya Lagi ngebersihin Enon Ngerapiin Muka nanak Jadi suara disisi Muter Tok-tok-tok-tok-tok Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok k-tok Muter itu mah guys Jadi Bukan satu tempat Ngetok-ngetok-netek Ruangan kan kotak Jadi dari sini Tok-tok-tok-tok-tok-tok Tok-tok-tok-tok-tok Muter kayak gitu Nah mama berenang Udah gak kuat Kau gini Mamatnya siap-siap Kayak hapsya dimasukin Mikrofon dimasukin Pokoknya Dompet dimasukin Ke satu tempat Gitainan barang-barang berharga Kata mama teh gini Kalau misalnya nembongan Mama langsung gak becir Kata mama teh mau langsung lari Tapi gak ngenembongan Untung nah teh Soalnya kan aku gak lama langsung dateng Jadi mama ngechat ngeleponin aku Ya sih buruan pulang Pas kebetulan aku teh emang arah pulang Nah pas aku udah di rumah Eh pas disini di kosan Aku teh tanya kenapa Nah sama mama teh belum dulu diceritain Gak diceritain ya teh besoknya paginya Terus aku bilang Kirain aku teh Selama ada mama juga kan ada gedor-gedor Kirain aku teh ya emang biasa normal Pas mama ke kamar mandi juga Mama teh ada yang gedor-gedor Pas aku lagi tidur teh Ya aku pikir dari tetangga lain Atau dari mana Cuma suaranya kayak di samping tangga Jadi yang ngegedor-gedor Misalnya di atas atau di samping mana Tapi Mantulnya teh ke samping tangga Ternyata enggak guys Suara itu teh berlangsung Sampai Tiap hari gitu Sampai si Uhti datang kesini Dan Dia tiga hari Atau lima hari disini gitu Suara masih ada guys Di tiap jam segitunya Cuma aku cerita ke si Uhti Dia enggak Maksudnya Dia enggak mau gitu Enggak mau dengar Enggak mau dengar Lebih lanjut Gitu nya Yaudah disitu aku telan sendiri Wih nyagisnya Kalau misalnya ada suara kayak gitu Aku telan sendiri Wih gitunya Dan mungkin lama-lama tuh Makin kesini Makin kesini Kayak Capek pisang Uih orang Ngedor-gedor Wah ya Unggal putih Tapi tadi respon-respon Cina gitu Geningan Dan Sesuai berjalannya waktu Akhirnya ilang tuh Emang ilangnya tuh Seminggu ke belakang lah Ilangnya tuh suara itu teh Cuma Muncul lagi pas aku enggak ada Dan Namun sih Kebetulan banget Pasnya tuh Di Si Uhti gitu Pas dia buka pintu Gak ada orang Gitu nya guys nya Eh cuman Gak pasti bukan orang sih Soalnya Dari Banyak kamar Ada berapa Jajaran sini juga ada 14 ya Depan ada 14 Pokoknya yang depan tuh Kosong semua Jadi yang disitu Dari semua lorong Disini Disitu cuma 3 orang guys 3 orang teh Termasuk aku Kamar ini Jadi ada Yang lainnya Dua orang gitu Sekarang aku berani cerita Karena Ya Mungkin mereka udah berteman Jadi udah Terbiasa gitu Tapi Kalo misalnya Habis cerita ini Kadang kan aku suka Kalo misalnya malem Berdua cerita sama si Uhti tuh Cerita yang kayak gitu Nah habis cerita itu Emang Kayak yang dipanggil Ginian guys Nah ada suara kayak gitu Kalo habis cerita gitu Kalo enggak Biasa aja Dan aku ngukos disini tuh Kayak gak ada kehidupan gitu Jadi kayak Kita cuma berdua aja gitu Ngobrol berdua Kalo misalnya malem Apalagi malem Hening aja berdua gitu Kalo misalnya ada rame-rame Suara rame Kayak tadi siang Malah kita Tanda tanya Itu suara apa gitu Soalnya biasanya hening Kata yang punya kamar ini Yang ibu kos itu Katanya kan Sebelum aku Ada yang ngisi tuh Jadi gak pernah kosong Tapi ternyata Kata si ibu satu lagi Kan ada si ibu satu lagi tuh Yang dia mau ngejual Kosannya Nah gitu Jadi lihat Kamar yang aku gitu Cerita sama aku Katanya sebetulnya ini tuh Kamar ini udah kosong Berbulan-bulan gitu Jadi Baru aku nempatin lagi gitu Dari kosong lama itu Dan saking penasarannya Aku sampe searching Di google Di youtube Kayak gitu Kayak gimana gitu Ternyata emang Kalau belumnya ada yang nge-up Cerita juga Kalo sama gitu Gengguannya sama Kayak aku Kayak gini Dan Dia samping tangga darurat juga guys Jadi persip mirip banget gitu Cuma bedanya Dia lebih horror Karena Diliatin gitu Jadi pas Buka pintu Kayak ada orang lewat gitu Jalan cepat Padahal Kesana tuh udah mentok ujung gitu Jadi gak ada kamar lagi gitu Sama kayak punya aku juga Jadi kesamping kiri mah Tangga darurat Kamar satu lagi Pojok Tapi itu kosong terus gitu Gak ada Gak pernah aku ngeliat isi gitu Emang kosong gitu Kalo kesamping kanan Emang banyak kamar Cuma Kosong gitu Banyak yang kosong Apalagi yang depan Yang depan mah kosong semua guys Gak ada yang ngisi Yang tau kosongnya Jangan disepil Ngesnya Ini mah Cerita Kayak gini doang Gitu Aku juga sempet Minta buat pindah kamar Ada kamar yang kosong Di bawah ini Tapi Biayana nambah lagi gitu Jadi aku yaudahlah disini Ya pada nambah di biaya Gitu nya Nah Kita fokus dan memisahkan sholatnya Nggak ingat cerita mama Lanjut kita makan jagongnya yuk Ini jagongnya enak banget guys Jadi bikin segar Dari ini semua yang giung Makan ini jadi pres lagi gitu Ternyata nasi Dibikin kayak gini Gak enak Gak cocok nih guys Mending sang-ngusah kalian Ditambah ini nasinya kan aku masak Kurang alir gitu Jadi masih nyiki Kurang alir Saa 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 S 44 Ayo kita bisa makan jago-jagung ya Hai yang punya pengalaman horor ceritain di komentar biasanya biar aku udah temennya segitunya jangan aku doang yang cerita Oke guys dan makasih banyak yang udah menemani aku makan yang belum subrek seperti biasa subrek dulunya guys ya jika kalian suka dengan video aku dan yang udah subrek makasih banyak ya guys ya sampai ketemu lagi besok guys dadah mampun hai hai